Intro Hai teman-teman, welcome to my channel Di video kali ini, aku akan bahas mengenai cara untuk mendapatkan Letter of Acceptance atau LOA dari kampus-kampus impian teman-teman semua di luar negeri Sebelumnya, aku Gabby, aku saat ini sedang menemukan pendidikan di bidang Master of Medical Science in Immunology di Harvard Medical School Meskipun pengalaman aku mungkin lebih relevan ke kampus-kampus di Amerika Serikat, tapi ada beberapa kesamaan-kesamaan untuk kampus-kampus di berbagai belahan bumi lainnya Oleh karena itu, aku harap dengan video ini, teman-teman semua bisa terbantu untuk keterima di kampus impian teman-teman semua ya Sebelumnya, untuk mendapatkan LOA dari luar negeri, terdapat perbedaan dari negara ke negara, bahkan universitas ke universitas Namun, ada beberapa komponen yang biasanya sama dari setiap universitas Antara lain, application, application fee, personal statement, letter of recommendation, nilai standardized testing seperti GRI atau GMAT Dan nilai tes bahasa seperti misalnya Tufel, IELTS, atau tes bahasa lainnya Dari semua komponen ini, yang aku rasa paling penting adalah personal statement dan letter of recommendation Terutama untuk kampus-kampus di Amerika Serikat Untuk setiap komponen ini, aku akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya Tapi, aku akan berusaha memberikan tips dan trik singkat di video ini Untuk personal statement, yang harus teman-teman lakukan adalah untuk meyakinkan admissions committee bahwa teman-teman akan menjadi valuable addition to the class Jadi, teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman mempunyai background yang relevan Dan akan menggunakan program ini untuk memajukan karir dan passion teman-teman di masa depan Untuk komponen dari personal statement sendiri, yang biasanya harus ada adalah background atau past experiences Untuk menunjukkan bahwa teman-teman mempunyai background yang relevan dengan program yang ingin teman-teman ambil Kemudian, tujuan kenapa teman-teman mau apply ke program ini Ingat bahwa tujuannya nggak boleh tujuan yang dangkal ya teman-teman Misalnya, nggak boleh hanya karena rankingnya tinggi atau misalnya karena negaranya keren gitu Tapi harus ada tujuan yang jelas Misalnya, ada dosen tertentu yang terkenal di bidangnya Atau kurikulum dari program ini yang beda dengan semua program-program lainnya Kemudian, untuk personal statement Teman-teman juga harus menyertakan apa yang ingin teman-teman pelajari di program tersebut Dan setelah lulus nanti, untuk apa ilmu yang akan dipelajari nanti Biasanya, kampus-kampus luar negeri mencari bukan hanya sekedar untuk kemajuan karir kita sendiri Tapi mereka juga mencari adanya passion atau tujuan kita untuk memajukan dunia di sekitar kita Jadi, teman-teman sebaiknya mencari passion teman-teman yang ingin teman-teman majukan dari dunia ini Misalnya, apakah teman-teman tertarik dengan climate change atau misalnya poverty Itu semua bisa menjadi bahan untuk teman-teman jadikan isi personal statement nanti Untuk letter of recommendation yang beda dari luar negeri adalah Biasanya, mereka mencari letter of recommendation dari orang yang benar-benar dekat dengan kita Sehingga, isi letter of recommendation ini bukan hanya sekedar tentang kompetensi kita di kampus atau tempat kerja Tapi juga mengenai sifat kita Misalnya, mungkin kita mempunyai atas kerja yang baik atau mempunyai passion atau gigih dalam menangani masalah Atau misalnya mungkin bekerja sama dalam tim dengan baik atau mau membantu teman Hal ini semua harus disertakan dalam letter of recommendation Jadi, harus benar-benar dari orang yang kenal dengan kita Saran aku untuk bisa mendapatkan letter of recommendation yang kuat Sebaiknya kita membangun relasi sediri mungkin Kita bisa menawari misalnya dosen-dosen atau profesor tertentu Untuk membantu mereka di bidang riset atau proyek-proyek mereka Kemudian, salah satu pertanyaan yang sering aku terima adalah Apakah lebih penting untuk memperoleh rekomendasi dari pejabat atau orang yang jabatannya tinggi Atau orang yang dekat dengan kita Dari pengalaman aku, yang lebih dicari adalah orang yang lebih dekat dengan kita teman-teman Jadi, sebenarnya tidak terlalu penting jabatannya tinggi Atau misalnya mungkin menteri atau gimana Kalau seandainya orang tersebut tidak mengenal kita dengan baik Karena nanti isi rekomendasinya akan garing gitu istilahnya Kecuali kalau teman-teman mempunyai banyak beberapa orang-orang dengan jabatan tinggi Yang bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman Tapi pastikan bahwa mereka benar-benar kenal dengan teman-teman secara personal Dan dalam jangka waktu yang cukup lama Untuk standardized testing dan Tufel IELTS Saran aku adalah untuk mulai secepatnya Jangan tunda-tunda untuk mulai tes Dan untuk belajar GMAT atau GRE Aku mempunyai beberapa resource yang aku rekomendasikan Dan dulu aku sendiri juga pakai untuk belajar Antara lain Magush, Manhattan Prep, atau Kaplan Tapi yang paling aku rekomendasikan adalah Magush dan Manhattan Prep Kemudian untuk Tufel dan IELTS Selain kursus, saran aku adalah agar teman-teman selalu aktif membiasakan diri berbahasa Inggris Bahkan di luar setting formal Misalnya, biasakan membaca novel bahasa Inggris Atau misalnya saat untuk Netflix memakai subtitle bahasa Inggris Atau bahkan jangan pakai subtitle Aku rasa hal ini sangat membantu aku dalam bidang writing, speaking, dan bahkan menjawab soal-soal Karena membentuk insting aku untuk menjawab soal dalam bahasa Inggris Selain itu, sebelum mulai belajar, saran aku adalah agar teman-teman mencari tryout gratis di internet Tujuannya adalah supaya teman-teman mempunyai patokan asal kemampuan teman-teman saat mulai belajar seperti apa Dan mempunyai gambaran kira-kira seberapa banyak yang harus di-improve Untuk memulai mengumpulkan komponen-komponen aplikasi ini Biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lama teman-teman Oleh karena itu, aku sarankan agar teman-teman membuat plan atau deadline setiap bulannya Kira-kira apa yang harus di-accomplish Kemudian, ingat teman-teman harus ragin mencari info sebanyak mungkin Mulai dari nonton video YouTube seperti ini Atau mencari senior-senior atau kenalan yang sudah pernah ke kampus impian teman-teman Jangan malu-malu untuk bertanya ke universitas tujuan teman-teman Ke admissions committee-nya Teman-teman bisa bertanya melalui email ataupun teleponan Jangan lupa untuk baca website-nya ya Kemudian, saat ini ada beberapa program-program mentorship yang sangat bagus Untuk membantu teman-teman mempersiapkan aplikasi teman-teman Antara lain dari Indonesia Penglobal dan Student Indonesia Aku sendiri dulu adalah seorang mentee di program mentorship Indonesia Penglobal Penglobal dan aku rasa itu sangat membentuk aku dalam mempersiapkan aplikasi aku Di sini teman-teman bisa dipasangkan dengan seorang mentor yang sudah berpengalaman Dan biasanya di bidang yang sama Sehingga mengetahui seluk-beluk aplikasi yang khusus di bidang tersebut Salah satu pertanyaan lagi yang sering aku terima adalah Apakah apply ke uni dulu atau apply ke LPDP dulu? Saran aku apply aja ke yang buka duluan Hal ini karena kesempatan itu masih bisa datang lagi Kalau sananya teman-teman amit-amit gagal Selain itu LPDP juga menerima aplikasi dari yang belum punya LOE kok Jadi jangan ragu-ragu untuk mendaftar kalau sananya LPDP buka lagi Untuk kali ini kurang lebih segitu tips dan trik aku untuk mendapatkan LOE di luar negeri Untuk info yang lebih detail lagi akan aku rangkum di video-video selanjutnya Kalau sananya masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin teman-teman ketahui lebih lanjut Boleh kontak aku melalui Instagram atau LinkedIn yang udah aku list disini atau di description box Makasih teman-teman Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya Bye